Hai 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 viewers selamat datang di welcome to FS channel kembali lagi di tutorial CI nah pada video ini kita akan melanjutkan video sebelumnya dimana video sebelumnya sudah kita buat tentang view sekarang kita akan membuat fungsi tambah kita akan membuat fungsi tambah pada kode igniter langsung saja ya kita buka web aplikasi sebelumnya sudah dibuat kemarin masih pakai yang kemarin kemudian kita ke view yang kemarin kita buat dah sebelumnya yang belum menonton video sebelumnya bisa dilihat linknya di deskripsi ah tonton dulu yang sebelumnya baru lanjut ke video ini ini kita akan mencoba membuat fungsi tambah Bagaimana caranya langsung saja kita kita ke sublime nah kita sedang di koordinatnya kalau pertama yang kita buat itu adalah model model disini kan kemarin kita sudah buat model untuk menampilkan tabel untuk menampilkan tabel sekarang kita akan membuat model dengan fungsi dengan fungsi tambah langsung saja kita buat ya fungsi tambahnya tadaaa langsung ada disini ada function rules dimana fungsinya yaitu apabila file dengan file yang berikan nama dengan label nama ini kosong maka harus diisi karena ada perintah required kemudian disini juga sama untuk npm npm akan muncul muncul pemberitahuan atau alat apabila tidak sesuai dengan dari function rules yang ada disini fungsi dari function rules kemudian disini ada function simpan ini yang kita buat function simpan untuk menyimpan pada tabel pos disinput pos dimana kita mengambil data mengambil data yang akan mau simpan dengan variable yang ini ke visi yang mau disimpan apa kita ngambil npm yang kita mengambil nama dan untuk ID kita buat unik jadi nggak ada yang sama untuk ID ya kemudian disini ada list double insert nah kita akan masukin ke tabel table table apa disini kita akan masukin ke tabel ini list table list table set variable variable list table ini apa tabel daftar nama maka tabel table table ini akan disimpan dan dilempar ke sini oke untuk proses dan kodenya sudah sekarang kita nggak controller kontrol kemarin kita sudah membuat tampilan dan menghubungkannya ke model sekarang kita membuat function untuk tambah bagaimana caranya bagaimana caranya bagaimana caranya bagaimana caranya bagaimana caranya bagaimana caranya langsung saja ya saya buat yang instan-instan saja yang penting penjelasannya mudah untuk mengerti sini saya membuat public function tambah dimana ada variable tambah yang berhubungan dengan model mcroft nah di model ini kita buat validasi nah fungsi yang tadi yang ada di mcroft ini yang function rose nya kita buat disini untuk memanggil validasi nya apabila dia kosong muncul apa kalau dia numerik bagaimana ini jika validasi berjalan maka ini data akan disimpan dimana validasi yang muncul adalah berhasil disimpan bila datanya sesuai dengan ini kemudian ketika function ini dipanggil maka muncul view load view tapi muncul view itu adcode di folder view ada file adcode nah nanti kita buat di controller sudah selesai kemudian kita langsung buat vcroft nya nah disini vcroft nya kita buat adcode sama akan saja dengan vcroft ctrl c ini kita simpan dengan pasted atv kita simpan dengan nama vcroft setelah dengan file yang akan di load untuk membuat function tambah nah kemudian disini di file vcroft di file view nya kita buat sebuah button untuk memanggil vcroft yang tadi ini saya sudah siapkan kegunaan nya kita buat tambah data kita buat button tambah data tambah data dimana tambah data ini akan memanggil function check root memanggil control check root dengan function tambah di dalam check root pasti ada function kita pastikan ada function tambah maka dia akan menampilkan check root ini dimana check root tadi maka dia akan menampilkan seperti ini nah dari sini kita buat sehingga sana mungkin check root check root check root check root kita buat file scroll sendiri kita buat file tambah sendiri jadi saya sudah menyiapkan kodingan nya hampir sama dengan tampilan view cuma bedanya dimana bedanya disini kita buat sebuah file kita buat sebuah file dan follow session atau validasi untuk proses tambah nanti pertama saya akan menjelaskan ini apa fungsi dari kodingan ini fungsi dari kodingan ini yaitu dia akan memanggil session first data sukses dimana session first data sukses itu dia ada di check root di bagian sini sebelum itu sebelum bisa menggunakan session compilation ini kita kita harus konfigurasi di config config.chp sorry di autoload nah disini kita pastikan di autoload kita sudah menambahkan session atau kompalinasi agar fungsi session bisa untuk digunakan oke lanjut ke add code tadi nah ini fungsi tadi apabila apabila di form validation ini muncul muncul sebuah validasi atau muncul sebuah error maka fungsi dari ini adalah memanggil fungsi error tadi yang ada di blog disini berhasil atau error atau sukses kemudian di form ini di form ini kita buat sebuah form action apabila form ini dilaksanakan apabila form ini diser maka dia akan memandung function yang ada di check root slash tambah dia akan memandung function dengan metode force dengan metode force dia akan memandung function atau controller yang ada di check root dengan function tambah jadi dia akan melakukan proses ini eh proses ini oke kemudian ini ada label kita buat inputan nama inputan nama nah untuk inputan nama apabila untuk mengaktifkan session atau form validasi file submit error nama nama untuk nama yang berdimpin nama apabila tidak apabila kosong maka muncul menurut perintah data tidak boleh kosong sama hal nya dengan npm apabila npm tidak sesuai dengan requirement ini nama ring maka mentuh sesuai error point error kemudian disini pastikan di name ada nama di name ada nama di name ini ada npm nama ini akan dilempar untuk disimpan di ckrut sama dengan npm yang akan dilempar untuk disimpan di ckrut data itu data itu akan dilempar ke nkrut kemudian dilempar ke nkrut nama dan npm nama dan npm akan disimpan di taban ini data nama oke set 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 sudah pastikan ada tambah button button set ini codingannya untuk pomnya simak baik baik untuk kemudian ini codingan untuk function tambah kemudian ini codingan untuk function simpan dan dan ini codingan untuk untuk function untuk sesion oke sebelumnya mengerti lanjut ke browser setel setelah itu data disimpan akan di browser kita reload nah data button tadi sudah tampil button tadi sudah tampil kemudian kita tinggal kita tinggal melakukan proses klik button nah buttonnya sudah bisa berhasil kemudian kita lihat dulu sebelumnya kita lihat dulu data nya pada berapa data nya ada 3 data kita klikkan kita coba kosongkan kita tulis npm tadi harus berisi numari kita siap nah nama nama harus diisi dia akan muncul muncul nama harus diisi kemudian ini untuk npm tadi kita kan isinya objek tuh nah dia akan muncul harus harus nambah ya harus memberit yang diisikan nah itulah tadi fungsi dari fungsi yang lurus dan kita isi yang sebenarnya ya dapet plus tambah plus tambah 95 kita coba selupat nah data berhasil disempat data berhasil disempat kita lihat detail Nah, datanya sudah berhasil disumpah Data 55 Oke, kita dimengerti Mungkin ini saja untuk video kali ini Selanjutnya, kita akan membuat function edit Function edit dan function delete Terima kasih di video selanjutnya Jangan lupa Subscribe, like, and share this video Dukun terus channel ini Agar selalu memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat Sekian Selamat Wanyut Mati Sampai jumpa di video selanjutnya Even if it's fake Sampai jumpa di video selanjutnya